oke bro, mereka like selanjutnya hari ini kita akan lanjutin lagi, betul banget si Udin btw, ini kenapa rambutnya berubah jadi warna biru bro ya? perasaan kemarin warnanya hitam atau mungkin karena gelam bro ya? yaudahlah, gak mengapa oke, gue udah baca-baca komen dari kalian rata-rata bilang katanya bang, si Tech Argennya ternyata ada di atas laut ntar kita bakalan cari bro jadi kayaknya, pas ngejar kita dia melayang-melayang, intinya di atas laut plus, ini kemarin udah gue panjangin lagi red, sampe bawah banget bro sampe bawah banget, sampe laut jadi ntar mungkin episode berikutnya atau berapa episode kemudian kayaknya kita bakalan bikin dermaga bro ya? soalnya kebetulan juga disini ada modnya untuk itu siapa lagi? mencurigakan sekali pak warna-warna ungu ada mod untuk kapal-kapal gitu bro ya kapal-kapal laut, oke tapi setidaknya ini kita udah berhasil, enak cuman terus gue udah baca lagi dari kalian katanya bang, tambahin kayak semacam pohon-pohon gitu atau lampu-lampu di jalanannya supaya enak bro, biar gak terlalu gelap juga kalau malem-malem ya oke siap bro, kita bakalan tambahin bro ya tapi sebelum itu, sebelum itu ini kita tutup dulu gue bakal, aduh 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 furniturnya belum mbak kemarin ya kita bakal tambahin sedikit-sedikit kita cicil aja oke, kayak kesini towew oke, kayaknya lapar deh kayak makan dulu oke, mohon bersabar furniturnya sebelah mana? ini buat upgrade, nah ini furniturnya ya oke, kita ambil yang udah jadi dulu aja bro ya oke, ada beberapa kita lihat apa aja isinya dan berat nih, semoga gak terlalu berat pak oh, banyak banget banyak banget pak siap goodbye oke, kita bakalan ke nah ini TV kita oh, curve pak melengkung oke, ini apa ada? bench oke benchnya bentuknya kayak gimana ya disebelah sini aja gitu ya kita lihat bro ya gua ini gak tau ini eh, apa bentuknya? here we go tempat duduk oh, oh siap iya pak, bisa pak hahaha kayaknya yang sebelah sininya kan ada kayak tanah gitu kayaknya buat ngerokok gitu bro ya buat nyimpan ngerokok sini bentuk-bentuk ngerokok, tapi gua gak nyaranin kalian buat ngerokok terus beri-beri dangerous bro gak baik untuk kesehatan oke, ini lumayan pak enak ya jadi ini bisa sekitar 1, 2, 3, 4 orang dulu sebelah sini ngajajar sambil menikmati pemandangan sekitar sini oke terus ada apa lagi? hmm ada sailing light oke, kita gak butuh untuk lampunya bro ya ada coel aquarium sama cenidaria wuuu kayaknya boleh juga nih pak di sebelah sini ya sekitar sini nih nah, nah atau sebelah sini aja bro menyambut tamu yang datang nah, sebelah sini oke, kita belum punya listrik jadi si doorbellnya belum bisa yang kemarin ini masih perlu listrik nah, ini lihat pak kasihan unpowered oke, kita lihat bro ya wah, beautiful oke, ini warnanya kayaknya putih biar lebih enak pak ya tuh, lihat pak nah, buat kalian suka aquarium ini kayaknya lebih keren pak aku ada yang satu lagi deh ini cenidaria-nya wooo, ngeri pak ya ubur-ubur temannya si SpongeBob nih pak oh, dia nempel oh, enggak juga sih hahaha sini aja udah ya nah, kan ngeri pak widih nyetrum oke, pak waaa tembus, dia tembus kayaknya dia harus majuin sedikit pak oke, kita ambil kayaknya dia harus majuin sedikit kita majuin sedikit bro ya oke, kita bakalan ambil mana tadi cenidaria-nya ini dia terlalu itu very, very dangerous oh, harus ada majuan gak apa-apa ya nah gimana, keliatannya enak gak di dekat-dekat pintu atau mau di tempat lain ya, sementara di situ dulu aja bro ya hahaha biar sedikit be beautiful terus ada wooo, tempat duduk aduh, duduk jangan ngelek dulu please tempat duduknya mungkin pertama nah, gimana kalau dekat-dekat sini dulu pak atau ngadep sana pak ya ini kasian banget pak bener-bener kasian banget pak ini TV tapi gak ada tempat duduk hahaha bagusnya yang panjang udah ya tempat duduknya tapi setidaknya si Udin harus bisa duduk dulu lah sementara gini aja pak sendirian pak dia gak punya tempat sama sekali aduh, masih melihat pak oh my god dia lagi galau udah gak apa-apa ada tempat duduknya ada TV terus cuman kita belum ada listrik sama sekali nih terus elektrik grill wow buat masak mungkin ntar dapur-dapur kayaknya kita bakalan sekitar sini aja bro ya mungkin kita bakalan kasih sekat atau kalian punya ide dapur bagusnya sebelah mana apakah dekat tempat duduk sini ya ini bro atau mau sebelah sini aja di seberang tempat duduk sebelah TV ini pak jadi kalau mau masak-masak langsung jebret pak atau mau sebelah sini cuman ini ngalangin jalan kayaknya ya entahlah kayaknya kurang bagus nih jadi ntar gue nunggu ide dari kalian aja bro ya terus ada feeding through oh buat tempat makan ada floor lamp uh lampu pak ini cocok pak di sebelah sini pak biar keliatan sedikit lebih gimana gitu pak biar gak rusak mata juga udah jadi pastiin kalian pakai lampu pak ya kalau lagi nonton film atau apa soalnya sakit mata pak lama-lama pak oke sebelah sini kita dekatin jadi kayak sepi hahaha yaudahlah ini bisa dinyalain gak nih switch to manual picking up oh kayaknya dia otomatis deh pak unpowered yah tetep harus pakai listrik oh no kita gak punya listrik sama sekali hahaha sedih banget gapapalah ini apa lagi garden light oh ini lampu ini lampu pak ini cocoknya di garden light gimana kalau di pojok-pojok gini aja bro biar ntar kalau malem gak terlalu gelap juga gitu oh yaudahlah di pojok itu satu dulu aja dah kita belum punya lagi soalnya terus ini ada hexagon shelf ini apaan bisa di atas aja kali ya gua gak tau ini fungsinya apa kayak dia naik dulu den kan untuk pemanis kah hmm kayak kayaknya segitu pak oke kita sekali lagi cek hexagon oke sebelah sini satu oke lah boleh lah bro ya buat nyimpan sesuatu sama ada satu lagi pak gelap gelap mungkin gelap di depannya aja bro ya di sebelah sini bro ya nah mantap loh gelapnya hilang gelapnya kemana hahaha kok hilang pak gua gak tau kemana pak tiba-tiba apa karena dipukul jadi hilang kah oh no ntar pak mundurkan sedikit oke gua gak tau pak gelapnya kemana katanya hologram oke lah segini dulu aja bro ya untuk kita segini dulu hmmm oke gua bakalan nunggu ide-idea dari kalian lagi langsung aja komen di bawah pak oke sekarang kita bakal tambahin lampu-lampu di sebelah sini oke ini si pohonnya dulu deh pohonnya dulu aja bro ya oke pohonnya kita sebelah mana hmmm mana 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 kayaknya ini kita buang dulu aja bro ya ntar kita bakal bikin lagi biar gak terlalu berat juga oke ada satu dua tiga oke ini ada pier orange sama apple wuuuuh gimana gak keren coba awal-awal langsung disambut mantap oke kayaknya di tanah aja bro keliatan lebih real ya bro ya oke oke atau kalau mau selang-seling aja pak biar lebih natural kita nah selang-seling ini pak oke terus ke sebelah sini ini rada putaran sedikit ini juga oh ini mulai nanjak pak mulai nanjak saudara-saudara nanti gak apa-apa lah ya oke oh ini kayaknya perlu pohon yang besar sedikit yang lebih besar kita cari pak hmmm ada full kapok teri apa nih pohon kapok kah kalau di Indonesia entahlah pak tinggi apa enggak gak tau kita coba aja ya kayaknya kurang tinggi kini terlalu pendek eh coba kita pakai tall canopy wooo ini segede gaban oke putar oh enggak des woooow mantap oke mantap pak lihat pak wiii lebih enak keliatan sekarang ya nice sekarang kita akan tambahin lagi sebelah sini biar orang ntar datang ke sini dipetik pak lumayan bisa metik-metik oke sekarang kita tambah juga sebelah sini ini enak banget pak keliatannya oh my god ntar yang bolong-bolongnya bisa kita tambahin lagi pak gak usah khawatir ini sementara dulu aja yang penting nah ini kayaknya kita bakalan pakai tree yang lain ada dvdv ini cocok nih ini kayaknya cocok buat di laut-laut gitu pak ya daerah pantai nih cuman ini beautiful nih pak keliatannya nih coba ya woooow mantap mantap boleh juga boleh juga terus kita tambah ini telkonopi ah ini full kapuk tree nya boleh lah ya sebelah sini bro ya aduh 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 jangan gak keras dulu please nah lebih enak ini sekarang kita lanjutin lagi bikin ininya set oh my god jadi kalo kalian kelaparan kalian tinggal petik ada apel ada apel lagi tadi up orange sama pier pak up oke kayaknya kita mulai kehabisan saudara-saudara sisanya kita ambil aja bro ya sebenernya masih banyak pak tree itu macam-macam banget oh ini kebetulan ini gede pak segede gaban what oh my god nah ini mulai mendekati ini kayaknya boleh lah ya sebelah sini bro ya kita bakalan putar pak yang bener pak nah gini pak woooow terus ininya eh jangan luarin pistol pak malang luarin pistol sebelah sini aja dah eh jangan di jalan kayaknya kita gak habis ini kayaknya udah daerah pantai pak jalan bro ya ya setidaknya lumayan enak ya kayak ini harus ditebang nih ntar pohon pisang soalnya ngalangin jalan terus sekarang lampunya pak satu lagi pak lampu 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 gua udah bikin beberapa lampu cuman gak tau cocok apa enggak tapi kita bakalan cobain aja ya set oke lampunya please kayak ini gua bakalan simpen dulu aja wew 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 kayak ini banyak banget bahan disini kayak lampunya bikin 100 gak tau cukup apa enggak nih oke tapi ini bener-bener lumayan derang pak kalau malem cuman butuh kiri sama kanan kalau cuma satu doang sebelah kirinya gelap atau kanannya doang gelap nah kan di iotip full keliatannya pak ya oke gua gak tau bagusnya gini dua gini atau lurus gitu kayaknya dua gitu aja pak ya nah gini aja pak ya biar enakkan nah lumayan lah oke kita makanya pokoknya tambah-tambahin aja dulu untuk soal gelap atau terangnya ntar kita lihat aja pak ya sisanya bagusnya sebelah mana tapi ini kayaknya kita pasang-pasang pak biar enakkan oke ya buat kalian yang punya ide lagi pengen ada apa lagi silahkan pak di jalan ini pak di jalan menuju laut pak widih soalnya ini bener-bener bisa dibikin beautiful kalau mau pak oke mantap ini juga sama kita tambahin sebelah sini ini kayaknya bagus pak ini cocok banget pak dekat-dekat ini pak dekat pohonnya segede gaban wow mantap oke yang ininya boleh kita tambahin kayak gini cuman ini gak sama nih pak gak sama nih pak kenapa gak sama nah oke naik ke atas tambahin lagi pak tenang si Udin mah orang kaya orang kaya dia wuh silau oh bentar pak save dulu ya save world kita gak mau tiba-tiba mati oke ini kita tambahin jangan terlalu tengah juga ntar ngalangin orang yang jalan ntar kalau banyak turis kan si Udin juga yang untung pak ya wuh mantap oke sebelah sini tambahin sebelah sini tambahin iya lagi pak sebelah sini boleh tambahin oke sebelah sininya kita tambahin juga wuh iya mantap sebelah sini oke di penjuru dunia ah mantap sekarang gue bakal tambahin nah sebelah sini ya satu terus kesini kayaknya masih ada pak masih ada pak terus kita bakal tambahin sekitar sini oh my god gue gak tau ini di di ram bisa apa oh no ini pake alt bisa gak pake alt oh ini gak bisa pak udah gitu aja lah ya mencong-mencong dikit gak apa-apa oke ini tambahin ini juga sama sini oke dan ini last di sebelah sini pak ya di ujung sebelah sini pak menuju laut tambahin juga sebelah se 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 tadaaa wow disini bisa wah masih bisa pak masih bisa pak atau mau di tengah-tengah gitu kayaknya cocoknya di tengah-tengah bro ya pas udah gini nah cuman ntar ngalangin dinosaurus apa enggak kayaknya khusus kita doang deh gak apa-apa lah bro ya kalau menurut kalian jelek boleh ntar gue bakal pindahin cuman kalau menurut kalian bagus oke lah boleh lah cuman ini lebih sedikit ada apa ya seni-seninya gitu ya Allah seni apa lagi pak kayak sedikit lagi soalnya ini kita akan ntar bakalan dibikin dermaga pak ceritanya kita bakal bikin bener-bener dermaga pak awas konslet jangan sampai banget banget nah pak woooooo lihat pak ini bakalan terang banget kalau malah pak debes ya yuhuuu halo semua ini kayaknya terlalu banyak deh sekitar sini terlalu banyak deh ini satu aja pak nah ini nah ini aja udah ya oke lanjut pak liat pak oh sekarang lu udah enak udah ya udah ada pohon ada lampu ada ini segede gaban kalau lapor tinggal mati oke lah oke lah kayaknya cukup hari ini ntar buat kalian yang punya ide lagi langsung aja komen di bawah gue bakalan tambah-tambahin lagi mau alah nyangkut pak alah yaudah kita langsung aja timing let's go oke bro kita lanjutin lagi kayaknya kita bakalan cari si wingdiao dulu si tek argennya di tempat yang kemarin cuma katanya di atas laut menurut kalian oke siap mana si darking kita pak si bung jebred bung jebred oh itu tadi disini kasihan pak tek argen padahal enak lah pakai tek argen dia bisa mundur aja gitu pokoknya udah kayak helikopter lah pokoknya oke kita bakalan menelusuri pantai sekalian ntar kalau ketemu yang keren kita bakalan timing juga bro ya soalnya kita bener-bener perlu banget oh di bawah situ oke oke kita bakalan cari pak kita bakalan menuju aduh silau aduh silau 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 aduh silau silau ini jam berapa sih pak ah bentar lagi kayaknya malem oke semoga gak terlalu malem ya pokoknya kemarin ciri-cirinya ada air terjun dulu ya sekitar air terjun atau sekitar sini what apaan tuh oke itu dangkel kah pak kayak ada dangkel bukan megalodon bukan tuh 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 kalian lihat oke kita oh belum disiapin siap oke gua bakalan siapin dulu pak senjata-senjata kita oke ini nomor 2 ini kita buang dulu aja soalnya berat oke mana-mana panah kita panah panah beracun oke 262 siap terus ini pelurunya oke ten segan kita mana oke nomor 4 biasanya kita pakai apa pak entahlah gua juga lupa lagi nomor 5 oke segitu aja bro ya oke ten segan please gua kehilangan tadi ada sesuatu oh iya pak bener pak Prima eh Primal Primal Dangkeltos ada sekitar situ aja pokoknya gak kelihatan bro ya tuh 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 ada aura-auranya soalnya no 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 pokoknya sekitar iya bener pak torponnya sekitar 129 ribu uh kalo gak salah yang Primal Dangkeltos ini bisa ituin pearl pak silikapol jadi ntar gak usah cari capek-capek bisa gak tau makan atau gimana caranya pokoknya ini menghasilkan Primal itu eh Primal si silikapol aja oke oke bro cirian pak pokoknya dekat-dekat markas kita ah dekat-dekat ini pak nih ada ini ada kayak pulau gini ya oke tapi target utama kita sekarang bakal nyari eh tag argen kita dulu nah ini ciri-cirinya kemarin ada ini gua ngelewatin si air terjun berarti sekitar sini harusnya itu kah ini sekalian kita harus timing lagi pak soalnya enak banget nih oke oke mohon mohon jangan nge-lag dulu pak mohon jangan nge-lag dulu please hahaha gua belum upgrade pak ya pak sabar ya sabar ntar oh ini dia ada mid argen oke kita panggil ya hey bro kemana saja dikau oke kita bakalan cari tempat yang aman dia ngikutin gak wuh dia nge-boot pak pake nose dia oke kita bakalan palkir sebelah sini ada macam-macam wow nantangin dia si t-rex tapok aja pak tapok oke kita bakalan suruh turun dulu mid argen please jangan rusuh oke kita nunggu dia turun terus kita bakalan pake tas ajaib aja bro ya dia mau dia mau turun gak oke kayaknya dia udah parkir sekarang pertanyaannya gimana kita cara parkir wuuu ini dia cara parkir paling enak pake dark king atau si dark king aja pak kita masukin ya soalnya ini lumayan oke masih ada pak nice oke si dark king aja gua masukin oke tas ajaib Doraemon kita pake nah kita pick up oh my god lihat pak lihat pak berat berat gak bisa gitu gila langsung berat ternyata berarti ngaruh juga beratnya ke kita oh my god berarti semoga si mid argennya gak bawa yang aneh-aneh ya oke kita buang-buangin dulu aja pak yang berat-beratnya kayak ini kayaknya bikin berat seberat-beratnya nih oke serebu 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 oke sekarang aduh gua keringetan pak ini karena deket daerah pantai kali ya jadi ikutan panas oke kita ambil what oke sekali lagi pak come on bisa please nah pick up ini oke gak terlewat iya aman pak lihat pak gimana gak kawai kayaknya sebentar lagi bakalan malem pak kita bakalan tungguin dulu sampe pagi terus kita bakalan cobain si dunkel itu bro ya si primal dunkel semoga berhasil let's go oke bro selamat pagi oh ini naik level ya kayaknya damagenya kita naikin sama healthnya juga bro ya kemarin kita bener-bener kalah banget pak sama si third track yang pake kakek buncin oke ini berhubung dia primal berarti ini timingnya kita bakalan pake yang cara kemarin udah pake instant golden kibble yang didapet dari ancient oke mana pak si barudak tadi mana tadi pokoknya sekitar sini kita bakalan bakil dulu ada yang macem-macem apa itu ada yang beraura-aura kayaknya pak oke gua bakalan turun dulu wooo oke kita siapin kalau tiba-tiba ada yang mendekat beri-beri dangers kita tembak pak oke nah itu sih itu yang oh big boom big boom pak aman aman halo jarboa oke ini nafas kita eh ini bisa diituin oke kita simil dulu aja bro ya takutnya ntar dia mati lagi oke kita pasifin mohon jangan ada yang rusuh wooo pak itu kaget itu si big boom pasti tak perhajar dia pak bikin kaget aja oke kita bakal berenang jangan bilang dangkalnya mati pak primal oh enggak enggak aman pak wooo ngeri-ri mungkin dia setakat kayaknya ini terlalu deet gitu pak ya harusnya biasanya dia di kedalaman laut gitu tapi untungnya dia ada disini pak oke kita bisa langsung teming kok gitu oke kita lihat langsung bobooo langsung oke kita lihat pak hati-hati pak ya kalau ada yang berani mendekat kita tembak langsung wooo megalodon kamu siapa gak ada yang aman aman oke pak semoga langsung berhasil please 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 come on come on come on aduh ini gak bisa ditembak lagi pak come on come on dia belum lapar masalahnya kalau gitu kita bakalan ke daratan dulu terus kita tembak dari jauh ya oke 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 go 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 sekalian ambil daging buat dia ada kasih wooo berhasil pak ehi wooo wooo oh my god lihat pak di atas kemana ada apa eh primal bawa apa aduh sayang aduh aduh oh my god primalnya sumpah keren pak ini bisa dipakai tas gak ya atau kita suruh oh my god primal dunkel coba bro kita lihat bro ya bikinnya pake apa dunkel primal dunkel ini ada pak oke kayaknya bisa langsung bro kita coba yang bikin set Di mana om Nah ini pak ya Dang Oh enggak Di tempat itu kayaknya dipukna pak Kayak disininya gak ada pak Gue harus bikin nih Mau gak mau pak Kecuali bisa dimasukin tas Bisa gak dimasukin tas Mati gak bro ya Kita tes aja bro ya Mati gak kalau kita bawa ke daratan Pakai tas bisa gak bertanya Kawaii Ini udah buat kalian yang pernah Pernah saran Ada ya Dangkau pake helm miner Oh my god Idi mungkin dia pemain minecraft Eh minecraft Pemain crash royale juga pak Oke kita bakalan Coba Pick up Oh my god Kita bakalan simpen deket rumah aja Semoga gak mati bro ya Gue gak ada maksud Buat melukai dia ya Tapi gue pengennya dia aman sentosa Oke kalau gitu kita bakalan Sebentar aja Sebentar doang pak ya Kita bakalan ke rumah Kita bakalan simpen Terus kita balik lagi pak Oke 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 Kasian pak Kasian pak Mohon bersabar Mohon bersabar Ini kasian nih Cuma kita harus naikin health dia sama Damage Kalau gak ntar dibully-bully pak Kayaknya sebentar lagi nyampe Iya mohon bersabar Mohon bersabar Kita lagi nyari nih Oh my god Tempat kita mana ya Oh my god Ini dia pak Ini dia Kita belum punya dermaga Kalau ada dermaga enak Oke thank you Oke pak siap Gue bakalan lepas disini pak Seto Woo Eh bro 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 Kadee bro Bro kadee bro Nah kita tuh Yeay Jikiiiiiit Oh my god Yah saya stuck pak Saya stuck pak Oh my god Oh bisa bisa Nah oke Gue bakalan suruh dia netral aja Takutnya tiba-tiba ada yang nyerang Biasanya pak Oke tasnya kita ambil dulu Cuma kita gak punya daging sama sekali ya Kasian banget Oke, gue naikin dulu Bisa gak? Dia naik level kan? Enggak pak Oh bisa-bisa Kita bakal naikin health Ininya dikit Soas 71 Oke, damage-nya pak Takutnya ada si kudanil yang menyebalkan itu pak Kurang ajar dia pak Oke Primal dangkal yang mau ngasih nama Silahkan langsung aja komen di bawah Dia cewek apa cowok tadi? Gak kelihatan dari sini ya Female dia cewek Keren Oke, kita harus Manggil balik dulu pak ya Aduh, salam baik keringetan pak Timing doang keringetan pak Oh my god Kalian yang pengen mahluk laut tuh pak Ada ya lumayan berima Ntar kita bakalan cari lagi yang aneh-aneh Mahluk lautnya kayaknya banyak pak Gak usah khawatir Oke, sebelah sini ada siapa yang bisa kita Itu apa pak? Tensei gun? Megalodon biasa? Jangan Soalnya kita udah ada kemarin mati Yang glacia aja mati pak Oke, itu raptornya Cakep banget warnanya raptor biasa tapi Oke, mana pak? Si boss mana? Big boss, halo big boss Oke, kita bakal parkir sebelah sini Skiiit Oke, ini kita bakal kasih tas dia aja Kasihan Pak, minta dong daging ini buat si dangkel Sebagian pak Kasian dia pak Si dangkel belum makan hari ini Oke, kita bakalan Loh, kok gak ada? Oh, mungkin karena gue mencetnya dua kali ya Aduh, keringetan Mohon bersabar Pick up Aduh, kayaknya kok Karena kelamaan gue main game ya pak Sampai keringetan Oke, kita pulang pak Wuss Wuss Lihat banget Pak pake nos Oke, kita sekitar sini pak ya Kita bakal kasih makan dia dulu Wuuu Loncat Loncat berhasil please Gak berhasil, saudara-saudara Oke, kita sekali lagi Set Loncat Eh, dia mah kebiasaan pak Eh, jangan punung Neng, neng, neng Mohon bersabar Mohon bersabar Bung Jebret mohon bersabar Bung Jebret No, 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 no Recommended Oke, oke Nah, akhirnya kalah Oke pak, argennya kita bakalan pulangin dulu Hayos Wuuu Dan last pak Last, last, last Kita pulang Kasih dia makan dulu Aduh, keringetan Keringetan Aduh, sampai juga main game pak ternyata pak Oke, kita bakalan ke bawah dulu tadi Dadadadan Mungkin nanti kita harus bikin tempat makan buat dia Wuuu Enak bro Udah punya jalan, enak langsung Yee Aduh, ngalangin juga ternyata Hahaha Oke, menurut kalian bagus di tengah apa di pinggir Terut ya Wow Giginya wow Ehehe Mantap Oke bro Jadi itu aja untuk hari ini Kalau kalian suka sampai video ini Jangan lupa like Thank you banget kalian yang nonton Salam GAMERS JADIIIIII!